Nah jadi selain bearing puli sekundari yang kena bearing ratio juga ikut kena ya teman-teman ketika saya putar itu timbul suara kasar Nah setelah saya bersihkan bagian crankcase CPT nya kemudian sediakan wadah baru kita proses pembongkaran bagian ratio Kita cek bagian gigi dan bagian bearing-bearingnya mana yang rusak mana yang baik Kita buka saja menggunakan kunci L5 sediakan wadah di bawah supaya olinya tidak lambereh kemana mendik Kemudian untuk proses pelepasannya ini harus sabar ya jangan dipaksa digoyang-goyang aja dulu seperti ini Apabila perlu tinggal kita sediakan congkelan dan hati-hati cara nyongkelnya jangan sampai crankcase nya retak juga ya Jadi perlahan aja jadi jangan pakai tenaga Nah oke ini udah terlepas nah dan ini ring besar ya ring cembung di bagian dalam Kemudian kita cek kondisi di bagian bearing Nah biasanya di bearing ini yang kena kalau bearing roda kan itu jarang soalnya dia yang paling belakang Kalau bearing roda kena nanti kelihatan oblak gitu ya Nah ini bagian ring-ringnya masih utuh ya ada semua ring-ringannya dan ini pun sudah pernah dibongkar nih Soalnya udah kelihatan dari pakinya itu berbeda Nah sedikit ngosrang di bagian bearing puli yang depan ini ada sedikit ngesrang ya Jadi suaranya itu sedikit nyaring Nah disini juga saya putar-putar disini ada sedikit keresek-kersek teman-teman Ada sedikit nyaring juga Jadi wajib kita ganti supaya suaranya halus ya Nah kemudian yang ini kita buka dulu ya Menggunakan kunci 8 dan ada ringnya Kemudian sediakan as ya As kita masukkan kesini nih biar aman ketika dipukul itu tidak merusak Nah udah terlepas ya teman-teman Kemudian kita sediakan tanggai snap ring buka Kita buka tanggai snap ringnya Nah disini ini mudah nih Sepertinya as pulinya udah kena sedikit untuk dudukan bearingnya ya Tapi tidak apa-apa masih layak lah Yang penting gigi rasionya masih bagus Kemudian untuk melepas bagian bearing yang ini Saya gunakan tracker ya Tracker tarik seperti ini teman-teman Bisa juga menggunakan lilin bisa Pakai lasan juga bisa Pakai linggis Kayaknya pakai linggis tidak bisa Soalnya kalau pakai linggis liangnya letik Jadinya takutnya kalau pakai linggis jadinya bejat ya Mesinya Yang mending kita gunakan tracker aja lah seperti ini Jadi kita harus ngemodal dulu Apabila gak ada yaudah teman-teman bawa ke bengkel ya Bawa ke bengkel aja Jadi perbaiki di bengkel Bawa ngopi bawa udut seperti itu teman-teman Dan jangan banyak bicara Biar mekaniknya itu fokus ya Nah oke ini udah terlepas Kemudian tinggal kita ganti bearingnya nih Nah saya pakai yang 1RS Kenapa pakai yang 1RS lebih baik teman-teman Lebih bagus pakai yang 1RS ya Nah jadi yang 1RS nya disimpan di belakang Jangan sampai terbalik ya Kalau terbalik sangat berbahaya sekali Nah jadi yang 1RS nya ini menghadap ke belakang ya Ke bagian pulih teman-teman Nah ini udah mantap Untuk bearingnya teman-teman bebas Yang penting gunakan bearing yang rada bagusan dikit ya Jangan yang murahan Kalau perlu yang original ataupun yang racing juga boleh Nah kemudian yang ini harus 0 ya Tidak ada RS nya Jangan pakai rubber seal ataupun plat ya Jadi kosong Jadi kiri kanannya plong Jadi supaya kemasukan oli Kemudian tinggal kita pukul bagian luarnya ya Jangan tengahnya Kalau misalkan kita pukul Ataupun dagor bagian tengahnya Nantinya rusak lagi si bearingnya ya Jadi kita pukul pinggirnya Dan usahakan harus lurus jangan sampai miring ya Supaya saat menggedornya itu lebih mudah tuh Jadinya gampang masuk Nah oke Kemudian cara pemasangan bagian gigi rasionya Nah ini ring yang cembung di bagian dalam Dan harus sesuai dengan posisi semula Jangan dibolak-balik dulu ya Jangan dibolak-balik Harus sesuai dengan posisinya Karena ini motor tidak nangis ya Nah kalau misalkan terbalik bisa jadi nangis Seperti itu teman-teman Nah kalau cara yang ini salah nih Jangan sampai seperti ini Ini cara salah dulu ya Saya praktekkan Nah jadi yang benar seperti ini Yang cembung di dalam Nah kita masukkan seperti itu teman-teman Kemudian untuk cara perakitannya Kita pasangkan dulu gigi counter Ataupun counter subnya dulu ya Setelah itu pasang ring cembung Yang kerucutnya di dalam ya Kemudian pasang gigi final driven Nah seperti ini Kemudian baru kita pasang ring nih Ring yang cembung di dalam ya Nah di dalam yang tipis ya Nah lihat nih Lihat nih Seperti itu Kemudian ring yang rata Ataupun datar di luar Seperti itu Kemudian baru kita pasang bagian As pulinya Untuk bearing roda itu masih bagus Dan bearing bambunya masih bagus juga ya Kemudian sediakan pipa Ataupun kunci tes Seperti ini kita pukul bearingnya Bagian pinggirnya ya Jangan dipukul asnya Nantinya rusak sama aja ya Harus dipukul pinggirnya seperti ini Sampai masuk Setelah masuk Seperti ini Tinggal kita pasang ring Dan baut ya Kencangkan Langsung menggunakan kunci 8 Secukupnya saja Nggak perlu kekencangan Nantinya selek Teman-teman Nah kita putar Ini lancar Tidak ada suara Ngesrang lagi ya Kemudian perhatikan Ada 2 buah pin dowel ya Atas dan bawah Nah di atas 1 pin dowelnya Di bawah 1 Pasang pakingnya Yang baru jangan dikasih lem Kayak tadi ya Kalau dikasih lem itu Suka ribet Jangan dikasih lem Ya Nggak perlu dikasih lem Kemudian langsung kita pasang Sambil kita putar-putar Asnya baru kita Bisa mendorongnya Nah udah masuk Perhatikan bautnya Ada yang beda 1 2 ya Ada yang lebih panjang Itu di bagian pin dowel Ataupun di bagian bos Yang lainnya itu Pada pendek-pendek Kemudian tinggal kita Kencangkan saja Langsung ya teman-teman Kencangkannya manual aja ya Kalau pakai impact itu Jangan langsung kencang Yang penting Jadi masuk dulu Nanti proses pengencangannya manual Ataupun pakai kunci torsi Teman-teman ya Nah setelah masuk semua Tinggal kita Torsi pakai peeling Pakai tangan ya Kencangkan secara rata Dan menyilang Seperti ini Sampai permukaan Benar-benar rata Tidak ada yang terganjal Seperti itu Biar tidak terjadi kebocoran Kita langsung Masukkan Olinya ya Teman-teman Dari atas Masukinya ya Kalau motor Honda Dari pinggir Seperti itu Teman-teman Nah oke Sudah masuk Tinggal kita Apa namanya Cek Coba dengerin Ini Suaranya sama 100% Dari video pertama Dan video terakhir Beda kan Suaranya Nah Jadi seperti itulah Teman-teman Tutorialnya ya Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat